Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala Para ulama mengatakan Al-ina yarsyah bimafih Wadah akan memercikkan isinya Kalau isinya itu madu Maka keluarnya madu Kalau isinya itu racun Keluarnya juga racun Kalau isinya itu sesuatu yang enak Keluarnya juga enak Maka kalau hati seorang itu baik Maka yang keluar pun juga akan baik Ketika melihat sesuatu Dia akan melihat dengan kebaikan Sehingga ketika melihat seseorang Yang tampak padanya adalah Hal-hal yang baik dari orang tersebut Karena itu kalau kita ingin tahu hati kita Maka perhatikanlah ketika melihat seseorang Apa yang muncul dari diri kita Kalau kita berpikir baik Tentang orang tersebut Maka hati kita baik Hati-hati terhadap hati kita Jangan sampai hati kita menjadi hati yang buruk Ingat Wadah hanya akan memercikkan isinya Karena itu orang yang suka melihat keburukan orang lain Sesungguhnya itulah yang dia lihat Kebusukan yang ada dalam dirinya Seorang ulama pernah ketika dia dicaci maki Oleh seorang dihadapan murid-muridnya Dia diam saja Kemudian justru mendoakan orang tersebut Maka muridnya berkata Wahai guru kenapa engkau doakan dia dengan kebaikan Saat itulah ulama mengatakan Dia mengeluarkan apa yang dia miliki Dan aku mengeluarkan apa yang aku miliki Dan yang aku miliki adalah ini Terima kasih Semoga berkata dan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya